5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Mengucap salam Ibu guru selalu mengucap salam sebelum membuka pelajaran Setiap agama mengajarkan untuk mengucap salam Salam diucapkan ketika kita bertemu dengan orang lain Salam juga diucapkan ketika kita berbicara di depan umum atau berpidato Setiap agama itu memiliki ucapan salam yang berbeda-beda Setiap siswa wajib menghormati dan menghargai ucapan salam Menjawab salam adalah bukti penghargaan kepada orang lain Mengucap atau menjawab salam dalam budaya siswa Ketika bertemu dengan teman lain agama Ucapkan salam yang umum Contohnya selamat pagi Selamat siang Selamat sore Atau selamat malam Nah adik-adik kita harus membiasakan Memberi salam kepada orang lain saat kita bertemu dengan mereka Nah salam di setiap agama itu berbeda-beda Jika kalian dalam satu agama Kalian bisa mengucapkan salam kalian Jika kalian berlainan agama Boleh kalian mengucapkan salam secara umum Contohnya selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam Dan lain sebagainya Nah kalian juga harus menjawab Salam yang diberikan orang kepada kita adik-adik Itu sebagai wujud Kita menghargai orang lain Nah mari kita ingat kembali Salam dari setiap agama yang ada di Indonesia Agama di Indonesia sendiri ada enam ya Sudah kita pelajari kemarin Nah sekarang kita lihat Islam Nah Islam itu salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu adalah salam umat agama Islam Ya kalau yang tempat ibadah, hari raya, lalu kitabnya Kita sudah pelajari di pembelajaran sebelumnya Berikutnya ada Kristen Nah Kristen itu salamnya adalah salam sejahtera atau shalom Nah itu untuk orang Kristen Untuk umat agama Katolik itu salamnya bisa salam sejahtera Bisa berkah dalam Nah ini untuk yang umat agama Katolik Lalu untuk yang agama Hindu bisa Om Swastiastu Kalau di akhir bisa Om Santi 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 Om Itu untuk umat yang beragama Hindu Lalu untuk umat yang beragama Buddha Itu biasanya salamnya adalah Namo Buddhaya Itu untuk umat agama Buddha Untuk umat keyakinan Konghucu Itu bisa Wideng Dong Tian Atau salam kebajikan Atau bisa juga untuk di akhir sebuah pidato Atau di akhir pertemuan Itu bisa Sian Yoyide Itu adalah salam untuk agama-agama yang ada di Indonesia Sekarang Kak Citra bertanya Apa agama kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar Salam dari agama yang sesuai dengan agama yang kalian anot Ya kalian tulis ya di kolom komentar ya Nah adik-adik Kemarin itu Siti memberikan sumbangan kepada korban banjir Selain uang beberapa siswa itu menyumbang alat tulis Ada anak korban banjir yang kehilangan buku dan alat tulisnya Nah sekarang kita perhatikan harga alat tulis berikut ini Ada pensil yang harganya 500 rupiah Penghapus yang harganya 400 rupiah Dan pulpen yang harganya 700 rupiah Urutan harga barang yang paling murah Nah urutan harga barang yang paling murah itu pertama dari apa dulu adik-adik? Ya dari penghapus dulu harganya 400 rupiah Lalu berikutnya ada pensil Pensil harganya 500 rupiah Jadi kalian bisa tuliskan penghapus harganya 400 rupiah Pensil harganya 500 rupiah Lalu yang paling mahal adalah pulpen Yang harganya adalah 700 rupiah Siti memiliki uang 2.000 Barang apa saja yang dapat ia beli? Nah disini kita akan belajar bersama-sama Tentang membelanjakan uang berdasarkan harga barang Nah disini Siti memiliki uang 2.000 rupiah Nah uang 2.000 rupiah itu bisa dibelikan apa saja Dan berapa jumlahnya Disini Kak Citra memberi contoh Dengan uang 2.000 Siti itu bisa membeli 5 buah penghapus saja Loh kok bisa Kak Citra? Nah kita lihat disini Harga 1 penghapus itu 400 rupiah Kalau 5 penghapus Maka itu bisa kita jumlahkan 400 ditambah 400 Ditambah 400 Ditambah 400 Ditambah 400 Maka total 5 penghapus itu harganya adalah 2.000 rupiah Sama seperti uang yang dimiliki oleh Siti Atau bisa juga Siti membelikan Pensil sebanyak 4 buah Dari mana Kak Citra kok 4 buah? Berarti harga pensil kan 500 500 dikalikan 4 Atau bisa juga kalian tuliskan 500 ditambah 500 Ditambah 500 Ditambah 500 Sama dengan hasilnya adalah 2.000 Nah uang Siti juga 2.000 Nah selain itu Siti juga bisa membeli 1 pensil 2 penghapus 1 pulpen 1 pensil harganya 500 2 penghapus berarti 400 Ditambah 400 Ditambah 1 pensil harganya 700 Maka jumlahnya juga akan 2.000 Nah tinggal Siti mau membeli yang mana? 5 buah penghapus 4 buah pensil Atau 1 pensil 2 penghapus 1 pulpen Nah adik-adik Kalian bisa Mengkombinasikan Apa yang harusnya dibelikan Siti Yang pasti harganya harus 2.000 rupiah Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita bersama-sama Di mata pelajaran tematik Tema 3 Subtema 3 Pembelajaran yang ketiga Semoga video ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya